ASEAN Infrastructure Investment Bank, AIIB, siap memberikan pinjaman untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra JTTS. Kalau dimintakan, why not? Semua tergantung pemerintah. Artinya persiapan proyeknya seperti apa, kata Vice President, Chief Administration Officer AIIB, Luki Eko kepada Kompas.com, Rabu 7 April 2021. Hanya kata Luki dari dua kali pertemuan bersama Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, belum ada kepastian seksi dan terasa mana dari JTTS yang akan diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Pihaknya masih menunggu kejelasan terasa dari BPJT seraya melakukan peratinjau proyek-proyek infrastruktur lainnya yang memiliki potensi tinggi secara investasi, ekonomi dan tampaknya bagi masyarakat sekitar. Meski demikian, Luki mengingatkan untuk mendapatkan pembiayaan, PT Utama Karya Persero sebagai pemegang konsesi JTTS harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan ketat dengan standar tinggi yang wajib dipenuhi. Sejauh proyek yang akan dibangun menarik dan layak secara investasi dan peminjam dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka AIIB dengan senang hati akan turut serta dalam pembiayaan. Jadi memang ada sejumlah BUMN yang sudah sangat siap. Karena kami lembaga pembiayaan multilateral, mereka tahu syaratnya tinggi dan harus melakukan ini dan itu, seperti PT PLN Persero dan beberapa bank itu sudah biasa jelasnya. Contoh syarat yang wajib dipenuhi adalah terkait izin analisis mengenai dampak lingkungan amdal dan sosial. Kedua hal itu menjadi perhatian utama AIIB dalam memberikan pembiayaan untuk proyek pembangunan apapun. Jadi berbagai macam syarat harus dipenuhi terutama kaitannya dengan lingkungan dan sosial, baru kemudian ada namanya acceptability ucap luki. Sementara itu, kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan trase JTTS yang sedang dipersiapkan adalah koridor pendukung yakni Ruas Betung Jambi Pekanbaru. Namun demikian menurut Danang, hutama karya tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, mereka juga akan mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan bilateral dan multilateral. Hutama karya tidak hanya mengandalkan single sourcing, tapi dari beberapa lembaga pembiayaan bilateral dan multilateral, kata Danang pada Kompas.com Kamis 8 April 2021. Hal ini karena kalkulasi kebutuhan dana masih bergerak terus yang dipengaruhi oleh langkah-langkah efisiensi konstruksi dan relaksasi desain. Perkiraan awal sekitar 100 triliun rupiah, tetapi Danang mengharapkan jumlah ini akan berkurang. Danang mengaku BPJT telah menugaskan hutama karya untuk menuntaskan basic design yang nantinya digunakan sebagai syarat loan agreement. Tahun ini basic design tersebut harus sudah tuntas karena target ruas koridor pendukung atau backbone dari JTTS masih tetap, yakni pada 2024. Sedangkan untuk pembiayaan government to government G2G, Direkturat Jenderal Bina Marga yang akan memprosesnya, dia optimistis keseluruhan pembangunan JTTS secara keseluruhan akan rampung pada 2024 mendatang. JTTS secara keseluruhan pembangunan JTTS secara keseluruhan pembangunan JTTS. JTTS secara keseluruhan pembangunan JTTS.